Hai saat ini saya ada di pulau cambang-cambang kebupaten pangkep pulau ini pernah menjadi destinasi favorit dan unggulan di kebupaten pangkep sekitar tahun 2016 2017 saking hits nya kemudian ramai dikunjungi oleh warga sekitar kemudian dibangunlah fasilitas-fasilitas pendukung mulai dari riset food corner, riset jajanan, lapangan futsal, lapangan bola, lapangan olahraga masih banyak fasilitas yang lain entah dana dari mana yang kemudian hari ini tanggal 8 Maret 2020 saya berkunjung ke sini hari Minggu loh dan tidak ada pengunjung lain fasilitas-fasilitas pendukung yang mungkin dibayai hingga ratusan juta mungkin miliaran sekarang dibiarkan terbengkalai nah di belakang saya ini dulu ini adalah pusat jajanan konsepnya seperti itu tapi kondisinya sekarang kita lihat malah tempat ini mendapat support dari salah satu perusahaan semen kondisinya sekarang tidak terawat tanpa penghuni tanpa penjual ya yang mau menjual siapa juga karena yang yang pembelinya juga tidak ada ya berkunjung ke pulau cambang-cambang saat ini kita seperti berkunjung di pulau hantu pengunjung tidak ada satu orang pun anda tidak akan temukan satu orang pun saya tidak temukan di pulau ini ya sangat sayang destinasi seperti ini eh fasilitas penunjang lengkap tapi pengunjung tidak ada akhirnya pengelolanya juga tidak ada tidak ada sama sekali kalau ini kosong kosong selain tadi di pusat jajanan disupport sama pabrik semen terkenal kayaknya saya lihat satu brand lagi di sini bang sul selbar bang sul selbar kayaknya juga pernah menghibahkan dananya disini dan ya seperti kita lihat dananya hanya untuk dihambur-hamburkan dibangun tempat-tempat seperti ini kemudian di tinggalkan tinggalkan terbengkalai dulu ini paling ramai disini kita pesan makanan minuman di tempat ini saya masih penasaran kenapa pulau destinasi sebagus ini kemudian akhirnya seperti sekarang ini kosong meskipun dengan fasilitas yang lengkap jangankan pengunjung pengelolanya pun tidak ada satu orang pun tidak ada kosong sama sekali ini benar-benar seperti pulau hantu kolam renang kolam baby kayaknya ada dua disini kolam baby sudah tidak berfungsi sudah lama sepertinya sudah lama tidak terpakai sama sekali tidak ada orang tidak ada orang satu pun kita masih keliling sampai sekarang saya tidak menemukan satu orang pun di pulau ini jangan ke pengunjung pengelola pun tidak ada kita jalan saja siapa tau ketemu siapa kita naik di ini bangunan terbesar disini di pulau cambang-cambang tempat berada di tengah-tengah pulau ini sepertinya aula terkunci dari atas ini kita bisa melihat semua pulau cambang-cambang sekarang saya ada di atas bangunan paling besar di pulau cambang-cambang ini kayaknya aula untuk kegiatan indoor tempatnya persis berada di tengah-tengah pulau ini bangunan paling besar disini lihat view saya di belakang keren ya dan tidak ada orang ini terbuka ini terbuka ini kondisi di dalam aula sepertinya sepertinya disiapkan untuk kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan indoor kosong terbengkalai dan dari kondisinya sih ini kayaknya lebih setahunan sudah tidak pernah digunakan kita turun lewat sini adakah orang di pulau ini kosong pulau kosong kemana lagi ya anda bisa membayangkan pulau yang dulu ramai 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 didatangi pengunjung kemudian tiba-tiba sepi bahkan saat ini tidak ada satu orang pun selain saya di pulau ini puskesmas puskesmas pembantu ada yang ada yang ada yang ada kemudian dikit dengan ini yang ada yang ada kawasan pulau cambang-cambang ini sebenarnya luas sekitar 2 hektare tapi yang dulu yang paling umum dimanfaatkan oleh pengunjung hanya di sekitar tempat ini ini banyak fasilitas penunjang ada gazebo, kolam renang, ruang ganti, kamar mandi fasilitas olahraga dan di sebelah timur sana ada waterboom tapi ya sekarang tidak berfungsi terima kasih terima kasih